Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ucapkan selamat datang di sahabat engineering Indonesia dan di kesempatan video kali ini saya akan berbagi sedikit tentang bagaimana cara memasang dan menyeting file pas jadi file pas ini biasanya itu digunakan untuk safety sebagai safety atau untuk mengamankan kontrol dari tegangan listrik tiga pas yang bermasalah Hai nah disini saya menggunakan finder pas CHNT XJ3D jadi disini itu udah ada untuk listrik tiga pasnya sendiri yaitu n1 n2 dan n3 file pas ini udah dilengkapi juga dengan indikator untuk pas filer vervoltech dan undercontact nya dan disini juga sudah ada untuk wiring pemasangannya sebetulnya jadi wiring itu seperti ini teman-teman bisa lihat sendiri ini adalah settingan untuk offer melebihi dari 380 misal kita setting di angka 420 volt jika tegangan yang masuk lebih dari 420 volt maka kontrol yang kontrol kita itu akan off atau tidak bisa bekerja sehingga bisa mengamankan unit unit atau mesin karena tegangan tinggi itu juga akan sangat berbahaya untuk mesin dan ini adalah untuk indikator overvoltage nya dan disini juga ada untuk settingan undervoltage atau tegangan low nya Hai sama seperti overvoltage kita bisa mengatur tegangan 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 undercontact ini misal kita setting di 360 volt ini pas ya di 360 volt maka jika tegangan yang masuk kurang dari 360 volt ini maka kontrol kita juga tidak bisa bekerja sehingga unit bisa aman dan ini adalah indikator untuk mengambil contact nya disini sudah lengkap semua untuk pas filer sendiri untuk indikator ini jika ada tegangan atau pas yang hilang RST nya atau misalnya RST nya kebalik maka pas filer ini akan menyala untuk indikatornya dan ini juga sama untuk indikator overvoltage dan yang ini untuk indikator undervoltage sedangkan disini untuk overvoltage delay ini kita bisa setting juga untuk berapa lama delay nya misalnya tegangan tinggi di atas 420 kita setting ini satu setengah detik ya ini kan second jadi satu setengah detik selama satu setengah detik dia baru mati baru mutus untuk kontrolnya jadi overvoltage delay nya jadi overvoltage delay ini adalah untuk mendelay tegangan yang sudah kita batasi ini 420 misalnya melebih dari 420 karena kita setting overvoltage delay nya itu di satu setengah detik maka seratus setengah detik itu baru kontrol kita akan mutus begitu juga sama untuk setting undervoltage delay nya ini ada RST ini adalah untuk TC, TB dan TA ini untuk kontrolnya ya ini harus untuk kontrolnya nah nanti kalau kita ukur untuk TC dan TB itu adalah NC sedangkan TC dan TA itu adalah NO nya maka yang kita pakai disini adalah NO sesuai yang kita baca di wiring ini untuk NO nya adalah TA dan TC maka kita akan ambil untuk TA dan TC nya nanti kita akan praktekan untuk pemasangannya oke cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi terima kasih